selamat menikmati apa itu an? it's very very simple here we go an or an they have the same meaning jadi bahan-bahan ini mempunyai arti yang sama ya kalau kita artian ke dalam bahasa Indonesia bisa berarti sebuah, seorang, seekor, sebutir, and etc yang pasti dia digunakan untuk kata yang tunggal atau satu the next question is sekarang what's the difference? apa perbedaannya? perbedaannya adalah cara penggunanya an it's used for words that begin with vocal sound an itu digunakan untuk kata-kata yang diawali dengan suara vocal suara vocal itu apa saja? a, i, u, e, o ini termasuk suara vocal ya the examples are artist owl egg our and honor that's the example of that an it's the opposite of this ini kebalikannya ya it's used for the words that begin with consonant sound jadi ini digunakan untuk kata-kata yang diawali dengan suara consonant suara consonant itu apa saja? yang di luar dari a, i, u, e, o ini bisa b, bisa c, bisa d, sampai z yang pasti bukan a, i, u, e, o the examples are mango lion teacher university sekarang pasti ada yang bingung kenapa hour and honor termasuk awalan vocal karena awalnya bukan i, u, e, o tapi h sekarang perhatikan lagi fokus pengertiannya digunakan untuk begin with vocal sound for words that begin with vocal sound jadi untuk kata-kata yang diawali dengan suara vocal suara vocal bukan huruf vocal jadi yang diperhatikan itu suaranya atau cara bacanya ini cara bacanya bukan hour tapi hour hanya di silent atau dihilangkan ini juga sama cara bacanya bukan honor tapi honor jadi dia termasuk awalan vocal ya termasuk ke dalam i, u, e, o ini ini juga sama university kenapa dia termasuk awalan konsonan suara konsonan karena cara bacanya university bukan university bukan university bukan university jadi kalau kita tulis secara kasar di kertas cara bacanya itu diawali dengan y university it's very simple right karena awalan cara bacanya itu y dia termasuk suara konsonan jadi bukan termasuk i, o, e, o ya walaupun awalan hurufnya ini u now let's continue for the simple update sekarang kita perhatikan contoh-contohnya ya for an contohnya seorang seniman it's very simple an artist kenapa pakai an karena awalan awalan katanya itu diawali dengan suara vocal artist artist a, u, e, o termasuk a ya and then sebuah kehormatan an honor kenapa pakai an karena awalnya ha cara bacanya perhatikan cara bacanya itu bukan honor tapi honor karena cara bacanya termasuk a, u, e, o termasuk vocal jadi dia menggunakan an ya an honor now e seekor singa it's very simple it's very obvious a lion kenapa pakai e bukan pakai an karena awalan cara bacanya menggunakan suara konsonan lion bukan termasuk i, u, e, o ya and then sebuah universitas a university kenapa menggunakan e bukan an karena cara bacanya bukan huruf awalnya cara bacanya universitas itu menggunakan awalan konsonan universitas bukan universitas tapi universitas jadi dia termasuk suara awalan konsonan it's very, very simple now we have some words that you can remember jadi sekarang mister punya beberapa kata yang bisa diingat-ingat ada 6 sedikit sekali sangat sederhana sekarang let's say together king king ok smile smile alright uniform uniform ok and then egg egg ok owl owl alright airplane airplane ok now you can say that by yourself king smile uniform uniform egg owl airplane ok what's the beginning update apa arti-artinya bisa ada di gambarnya ya ini sudah sangat jelas dan sederhana ya alright sekarang kita perhatikan cara penulisannya ya king and then smile uniform egg owl and airplane alright once more sekali lagi ya king all right smile okay uniform all right egg yeah owl okay airplane airplane all right now let's practice sekarang coba kita latihan ya all right let's try this sekarang kita coba sebutir telur an egg or a egg you can guess that bisa di tebak-tebak the answer is one two three an egg kenapa menggunakan an karena awalnya vokal ya jelas ya ini termasuk ayo and then sebuah seragam an uniform or a uniform come on guys guys ayo ditebak ditebak one two three let's go a uniform kenapa bukan an karena awalnya u termasuk a i u e o karena cara baca yang perhatikan nanti cara baca itu a uniform uniform cara bacanya kalau kita tulis secara kasar menggunakan ya uniform jadi termasuk konsonan ini ya jadi menggunakan e and then seorang raja all right this is me ini mister ya an king or a king it's very obvious sudah sangat jelas dan sederhana ya pasti dia jawabannya one two three let's go a king karena awalnya konsonan ya cara bacanya and then seekor burung hantu seekor burhan burung hantu an owl or an owl you can guess come on one two three let's go all right jawabannya an owl dia menggunakan an karena awalnya sudah sangat jelas awalnya pokal a i u e o ya all right ayatnya so for today thanks for watching and then see you in the next lesson see you in the next video happy learning and enjoy the show you